Hai G.L. Medan Medan terus dari meeting ke sini saya naik bus oh naik bus tiga hari tiga malam nah ibu tinggalnya dimana? saya sini di Tegalnya dimana? di Desa Penusupan Kecamatan Pangkak ibu asli situ? asli sini nah ibu ketemunya mas ini dimana? saya ketemu suami saya di Malaysia oh di Malaysia nikah sirihnya juga di Malaysia? nggih nikah sirihnya di Malaysia nikah apa lalu? saya nikah dulu tahun 2018 lepas itu surat itu saya hilang sudah hilang pasal campur-campur rame-rame orang lah kongsi-kongsi kan? pas itu tujuan saya nggak balik peduk surat nikah akhirnya saya minta buat lagi baru surat nikahnya baru tapi ibu memang nggak punya surat ini ya? paspor ya si suami? suami tak ada paspor cuma duet kartu UNHCR Malaysia ini ibu disini berapa hari? oh 8 hari lah tapi semalam tidur ini dimana? saya sewa pos 1 hari 2 hari tidur di hotel nggak punya surat-surat ini ya? izin tinggal ya? iya dulu kita pelari yang orang-orang orang kita belajar orang-orang masuk ke Malaysia lepas ini kesintahan dekat Malaysia dia dapat UNHCR lepas itu saya seorang-seorang kerja tak ada keluarga tak ada siapa-siapa mak papa tak ada emak saya meninggal dekat kampung saya so papa saya tak ada adik-adik pun semua pisah-pisah tak tahu mana lucu saya seorang-seorang jadi saya rindu keluarga last-last saya bekerja seorang-seorang tidak dapat kerja tak dapat kerja lepas itu last-last saya saya last-last 2018 saya kawin di sekalian lepas itu saya duduk sana dia pun duduk sana sama kita jadi pasku sudah habis saya pun pegang UNHCR UNHCR itu kan tablet hati-hati kerja macam hati-hati kerja janji kan polis tak kacau kalau kita kerja polis kacau masing kacau cuma boleh pegang UNHCR itu juga jadi saya nak tanggung jawab ke rumah pendiri saya bayar rumah sewa so makan so nak pergi kerja pun harus kena ada motor jalan kaki tak boleh kalau kita nak jalan kaki orang tak terima nak kerja lambat jadi saya pun susah dia pun tahu saya tak ada mah papa keluarga jadi kita duduk last-last dia rindung anak-anak keluarga-keluarga jadi kita istri saya kata jom saya ada negara saya ada rumah saya ada family jom balik tapi saya takut saya takut saya takut negara orang saya sudah masuk Malaysia karena lagi satu tahun penjara jadi setelah kita bicara kita dalami bahwa kita benar sudah ada rovinja memang mendapatkan apa namanya status pengungsi itu dari UNHCR yang berjudukan bertempat tinggal di wilayah di negara Malaysia ini apa namanya bukan wilayah pengungsi yang tinggal di Indonesia jadi kami amankan melakukan tindakan itu untuk pendetensian yang kesambutan jadi tidak tidak sudah bisa bahwa Indonesia itu melakukan kegiatan di luar yang telah ditempat oleh maju tapi apakah nanti akan dideportasi dikembalikan lagi baik untuk langkah selanjutnya kami sesuai aram pimpinan kami masih menunggu aram dari pimpinan bahwa di tindakan lanjutan kami masih koordinasi dengan Rudenim ataupun nanti dengan wangkuan HCR kami masih menunggu aram berikutnya dari dasarnya kami melakukan pindakan yaitu pendetensian yang disangkutan terlebih dahulu sambil menunggu proses berikutnya tapi itu masuk bidana apa di hukum atau bidana atau statusnya kami melakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa apa namanya ditempatkan tempat tertentu yaitu berupa di ruang petani petani namanya konten teknis isolir apa semacam ditahan isolir itu bergerakannya lah jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Pantura